Halo teman-teman penonton setia official YouTube Karuseri Adiputro Selamat datang kembali di YouTube channel kami Dan di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Dua unit armada terbaru dari PO Bintang Utara Putra Pasti pada penasaran dong seperti apa review lengkapnya Mulai dari eksterior sampai dengan interiornya Jadi tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan juga loncengnya Jadi gak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel kami Terima kasih semuanya selamat menonton Nah teman-teman sekarang kita ada di bagian depan Dari Jetboost 3 Plus Ultra High Decker milik PO Bintang Utara Putra Sekarang langsung aja kita lihat bagian sampingnya yuk Oke Nah teman-teman Jetboost 3 Plus Ultra High Decker ini Tingginya sekitar 4 meter Lebarnya 2,5 meter Dan panjangnya itu 13,5 meter Karena pakai sasis model Tronton ya Triple Axle Sasisnya ini dari buatan Volvo Tipenya Volvo B11R 430 HP Nah ini bagian depannya Kalau teman-teman lihat di bagian sini Ini ada baut ya Nah baut itu untuk nanti pemasangan tameng Ya karena lintas Sumatera itu terkenal dengan bis-bis kerennya yang pakai tameng Jadi nanti ini kedepannya juga bakal pakai tameng Keren kan Kita jalan lagi Nah ini pintu depannya Teman-teman bisa lihat pintu depannya ini Lebar ya teman-teman ya ukurannya tuh Dan yang unik Ini adalah Jetboost 3 Plus Ultra High Decker pertama Yang menggunakan pintu depan model swing Model swing teman-teman Biasanya kan sliding ke arah depan gitu ya Sliding ke arah depan Nah kalau yang ini model swing Kita lihat ya Tuh Wah gokil Model swing Ini yang pertama loh buatan Adi Putro Keren ya Kita tutup lagi pintu depannya Nah ini overhang depannya Kelihatan panjang ya Tapi malah kelihatan pendek sih sebenarnya Gara-gara bodinya tinggi Bahkan ini tinggi garis bodi Sini tuh lebih tinggi ya daripada aku ya Tuh Keren ya Tinggi banget gitu Kemudian ini ban depannya Yang menarik ini pakai velg aluminium Merk Alcoa Wah ini Next kita ke arah bagasinya Nah ini dia Bagasinya yang tinggi banget tuh Lebih tinggi daripada aku Kita coba buka bagasinya ya Ini asli berat banget Wah Nah ini dia bagasinya Jadi karena memakai sasis premium Bagasinya itu tembus ya Alias bagasi space frame Tuh Luas banget Bisa buat roda Nanti disini Temen-temen bisa masukin motor Tanpa harus dicopot bannya Keren Keren banget Ini bagasi lagi Kasli berat banget tuh Wah Berat banget Gukil Nah Yang sebelah sini Ini toilet ya temen-temen ya Ini toilet Dan disini ini ada Akses untuk Maintenance toiletnya Sudah Kelihatan kan Sekarang kita tutup Bagasinya Caranya Temen-temen gak perlu ngambil Handle bagasi yang di atas ini ya Itu gak perlu Karena temen-temen Langsung aja Bagian sini Oke Bebas mau pake tangan kiri Atau tangan kanan Sesuaikan sama Kemampuan temen-temen Terus ditarik ke bawah Nah Ini baru Handle-nya diambil Tutup deh Gitu Cara nutup bagasinya Gampang kan Kita jalan ke belakang lagi ya Nah Ini toiletnya Toilet disini Toilet ya Kemudian ini pintu Belakang Atau pintu tengah Pintu tengahnya ini Juga pake model Swing Temen-temen Kita buka ya Nah Begini Ini dia Pintu tengahnya Ini Akses langsung Ke arah Smoking area Dan toilet Toilet cuma boleh digunakan Buat Buang air kecil Dan pada saat Disberjalan ya Tolong diingat Kita tutup lagi Kemudian disini Ada bagasi lagi Bagasi tambahan Nah Gini Ada bagasi Bagasi lagi Oh Jadi Kalau mau taruh kardus Gitu ya Ya barang-barang yang kecil lah Taruhnya bisa disini Nutupnya juga gampang Tinggal tarik aja Nah gini Bagasi Di bagian bawah Ini ada Dua pasang Roda Yang menarik Lagi Disini pake velg Alcoa Wah Keliatan Blink-blink banget ya Keren Dan Ini dia Bagian Permesinannya Mesin Volvo D11 Tinggi banget ya Tinggi banget asli Ya Seperti ini Bagian eksterior Dari Genboost 3 Plus Ultra Height Decker Milik PO Bintang Utara Putra Na Taman-taman Sekarang kita ada di interior Dari armada terbaru PO Bintang Utara Putra Seperti temen-temen bisa lihat di video Ini interiornya mewah banget ya temen-temen ya Karena Yang pertama Kursinya itu pake kursi buatan high Atau rimba kencana Dengan tipe execution Nah Tipe execution ini adalah Tipe yang paling mewah Dan paling nyaman Dari pabrikan kursi buatan high Dengan konfigurasi 2-2 Totalnya ada 38 kursi Di bis ini Nah temen-temen Sekarang kita ada di kursi Yang menurutku Ini bakal jadi kursi Inceran nih temen-temen Kenapa? Karena Ini kursi yang paling depan Deket dengan tangga Dan Leg roomnya Atau ruang untuk kakinya itu Luas banget Asli Idola banget deh Dan disini aku bakal Ngasih contoh gitu ya Gimana sih cara menikmati Kursi Di bis ini ya Yang pertama Di atas kita Itu ada Louver AC Louver AC yang bisa kita tutup Kalau kita kedinginan Ya ditutup aja Dan Ada lampu bacanya Jadi kalau temen-temen Lagi malem-malem gitu ya Naik bis ini Pengen baca gitu Tinggal nyalain aja lampunya Diteken Cetek Cetek Nah kelihatan Jadi lebih terang kan Dan di louver AC nya ini Juga ada Fasilitas USB port charger Nah ini temen-temen harus ingat nih Fasilitas USB port charger Hanya boleh digunakan Untuk ngecas HP Jadi gak boleh buat ngecas powerbank Kamera Laptop Rokok elektronik Dan sebagainya Yang dapat membahayakan perjalanan kita Sekarang aku mau bahas Yang reclining seatnya itu Yang bisa disenderkan Caranya Temen-temen tinggal tarik tuas Yang ada di sebelah sini Tarik ke belakang Dan dorong punggung kita ke arah belakang Jadi bangkunya lebih merebah ke arah belakang Gini Nah Nah seperti ini Seperti ini Kemiringan maksimal Dari kursi yang ada di Jetboos 3 Plus UHD Dari PO Bintang Utara Putra ini Kemudian kita mau atur Leg rest nya Leg rest itu adalah sandaran kaki Di bagian bawah Jadi temen-temen tinggal tarik tuas Yang ada di bawah itu Dan nanti Leg rest nya akan naik dengan sendirinya Jadi jangan dipaksa diangkat gitu ya Wah Sudah mantap banget lah Kita siap menikmati perjalanan Bersama PO Bintang Utara Putra Gokil Keren Sekarang kita akan Maju ke arah belakang bis Temen-temen Ini dia Kita maju Ke arah belakang Dan Kita lihat ya Di samping kita ini Ada bagasi kabin Ada tutupnya Jadi kayak ada di pesawat Nah Di bagian yang ada bolongnya Seperti ini Ini di dalamnya tuh ada Speaker Wah Mantap banget ya Kita tutup lagi Tutup Terus ditekan bagian sini Untuk ngunci Nah Sudah kekunci tuh Oke Kita lanjut jalan Ke belakang Asli ya Naik bis ini Di trayeknya tuh Kayaknya bakal enak banget sih Dan kabarnya ya Bis ini Akan beroperasi Di trayek dari Medan Menuju Pekanbaru Kabarnya loh ya Kita gak tau ya Nanti setelah dirilis Apa ada kebijakan lain Dari PO ini Jadi berubah trayeknya Tapi ya kabarnya Seperti itu Medan Pekanbaru Gokil gak tuh Nah temen-temen Kita sudah sampai Di bagian tengah Dan di bagian tengah ini Ada Ruang Nah ruang ini Digabung temen-temen Buat smoking area Sama Untuk toilet Nah Jadi kalau temen-temen Naik bis ini Mau ngerokok Silahkan ngerokok Di smoking area Tapi jangan sampai ketuker ya Karena Di ruang ini Itu ada dua pintu Pintu tengah Buat akses keluar Naik turun penumpang Sama pintu toilet Jadi temen-temen harus Paham lah ya Silahnya ya Pintu toilet itu Yang ada saklar Lampu buat toiletnya Kalau pintu Karah luar Ya Berarti di bagian samping bis Jadi jangan sampai ketuker nih Temen-temen Ya tapi pasti Kalau udah jalan Bakal dikunci Pintu penumpangnya Gitu Nah ini dia nih Ruangnya Wah Keren ya Ada logo Adiputro nya loh Wih Gokil Nah Kalau temen-temen lihat Di smoking area nya ini Ada kaca yang bisa digeser Tapi Kalau lagi ngerokok Jangan sekali-sekali Ngebuang abu rokoknya Keluar Lewat kaca geser itu Kenapa? Karena bisa membahayakan Pengendara-kendaraan lain Contohnya Pengendara motor Itu bisa kelilipan loh Sakit loh Kalau kena abu loh Makanya Jangan sekali-sekali Buang abu disitu Jadi abu rokoknya ya Dimatikan di Lantai bis Atau nanti Akan dikasih asbak Sama PO Bintang Utara Putra Keren banget kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!